Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Doha Datusoleha dari kelas agroteknologi 2B dengan name 1207060060 Video kali ini saya akan menginformasikan mengenai penyakit pada tanaman mulai dari penyebab gejala dan pengendaliannya Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktikum ilmu hama dan penyakit tanaman Selamat menyaksikan Yang pertama ada penyakit diplodia pada tanaman mangga yang disebabkan oleh jamur Botrio diplodia atau brome Biasanya jamur ini tumbuh pada tanaman muda hasil okulasi Gejala diplodia terdapat 2 macam Yang pertama ada diplodia basah dan yang kedua ada diplodia kering Gejala diplodia basah yaitu terdapat warna kemasan pada cabang atau ranting yang terserang Sedangkan diplodia kering kulit dikali jalannya karena tidak ada reaksi heaversensitif Tanaman yang terinfeksi sehingga melokasi tanaman agar tidak berkembang Gejala yang parah baru terlihat kulit batang cabang mengelupas Kemudian mengakibatkan kematian Pengendaliannya bisa menggunakan sanitasi lahan dan pemakasan pemeliharaan Yang kedua ada penyakit kuning pada daun tomat yang disebabkan oleh virus tomato yellow leaf Gejala awal berupa menguningnya bagian daun mulai dari bagian tepi daun Kemudian warna daun berubah dari hijau tua menjadi hijau muda dan warnanya tidak merata Tanaman yang terinfeksi bisa menjadi kerdil dan buah yang diproduksi menjadi kecil Pengendaliannya bisa dengan cara sanitasi gulma Tiga ada bercak daun serkospora pada tanaman cabai Penyakit ini disebabkan oleh damur serkospora katsiki Gejalannya yaitu terdapat bercak-bercak kecil Dan terdapat warna bagian dalam daun Warna putih hingga pucat Dan warna luarnya warna coklat sampai dengan kehitaman Selain menyerang daun Penyakit ini juga dapat menyerang batang dan tangkai daun Pengendaliannya bisa dengan cara sanitasi lahan Pemupukan berimbang menggunakan bibit yang sehat Yang keempat ada penyakit membun tepung pada tanaman kedelai Penyakit ini disebabkan oleh jamur mikrospera difusa Di jalannya itu terdapat tepung putih yang menyebar merata pada daun Bagian permukaan atas maupun bagian bawah Serangan yang parah bisa menyebabkan daun tertutup semua Dengan tepung kemudian menjala dari batang, cabang Lalu menyebabkan tanaman gugur dan mati Pengendaliannya dengan cara sanitasi lahan dan rotasi tanaman yang bukan dengan inang Terakhir ada penyakit layu bakteri pada tanaman pepaya Penyakit ini disebabkan oleh bakteri ermina pepaya Yang pada tanaman daun muda menguning kemudian membusuk bagian atasnya mati Selain itu terjadi bercak yang tidak teratur pada daun Sehingga tangkai daun menjadi gugur dan batang saat masih hijau membusuk Biasanya penyakit ini berkembang pada saat memasuki musim hujan Kaliannya bisa dengan cara memotong bagian tanaman yang terseram Memperbaiki kondisi tanaman dengan memperhatikan pupuk, kelembapan, dan unsur hara tanah Sekian informasi yang saya berikan Saya Putri Narhadiyatiswoleha Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!